Polres Tanjung Pinang membekuk empat tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua karyawan di sebuah tempat hiburan malam atau THM pada malam pergantian tahun baru kemarin. Empat pria yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan ini terpaksa merayakan pergantian tahun di balik juriji besi Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang, AKP Awal Syakban Harhab mengatakan, keempat tersangka diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang sekuriti dan bartender KTVN Pub Millennium Tanjung Pinang pada malam pergantian tahun baru 1 Januari 2022 dini hari kemarin. Awal mengatakan, kasus pengeroyokan itu bermula saat keempat pelaku mencoba memaksa untuk merayakan tahun baru di KTVN Pub Millennium meskipun tempat tersebut hendak putuk. Pelapor juga dikeroyok oleh pelaku dan dipukulin dengan menggunakan benda tumpul. Dan tubuh pelapor juga disiramin bensin dan akibat kejadian tersebut, tubuh pelapor menjadi sakit di seluruh tubuh. Pelapor dan selanjutnya, pelapor melapor kejadian itu ke Polres Tanjung Pinang. Jadi identitas korban, FA, laki-laki, B, laki-laki, EP, laki-laki, dan AJ, laki-laki. Jadi identitas tersangka, atas nampang SB, laki-laki, J, laki-laki, M, A, F, laki-laki, P, laki-laki. Barang bukti kita amankan, 1 buah kemeja langan panjang warna putih dengan merepat mat, 1 buah besi pipa bulat warna buah bu, dan bisum. Selain dua korban THM tersebut, keempat tersangka juga diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap dua korban lain yang mencoba menegur para tersangka saat kejadian. Kasut Reskrim mengatakan, keempat tersangka akan dijarak dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tetap pengeroyokan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khayaduddin, UTV mengembarkan.